Seorang kepala dinas di pemerintah kota Probolinggo, Jawa Timur meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Kini sudah ada empat pejabat di kota setempat yang meninggal akibat COVID-19. Sedangkan di Kabupaten Sumedep, Jawa Timur, seorang tenaga kesehatan meninggal dunia akibat COVID-19. Sang istri jatuh pingsan saat jenazah suaminya tiba di halaman rumah sakit. Kepala dinas yang meninggal tersebut adalah Sumadi. Ia merupakan kepala dinas berhubungan Pemkot Probolinggo, Jawa Timur. Kabar meninggalnya Sumadi diterima oleh sejumlah warga kota Probolinggo pada selasa dini hari. Almarhum mengembuskan nafas terakhir setelah dirawat intensif selama sepekan di rumah sakit Saiful Anwar Malang. Sebelumnya ia sempat dirawat di rumah sakit Dr. Muhammad Saleh, kota Probolinggo selama empat hari. Sebagai penghormatan terakhir, pemerintah kota Probolinggo melepas resmi dan mensolati jasad almarhum di halaman kantor pemerintah kota. Peninggalnya Sumadi menambah panjang daftar pejabat utama Pemkot Probolinggo yang meninggal karena terpapar COVID-19. Sebelumnya ada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sudiman, Kepala Dinas Sosial Zainullah, lalu Wakil Wali Kota Muhammad Soufis Subri. Kita pemerintah kota kehilangan empat putra terbaik. Yang pertama Kepala Dinas Pertanian, yang kedua kita juga kehilangan Kepala Dinas Sosial, dan baru-baru ini kita kehilangan Wakil Wali Kota, dan sekarang kita kehilangan Kepala Dinas Perhubungan. Tentunya ini sangat berat untuk pemerintah kota yang mendapatkan ujian yang berat karena beliau-beliau sebagai pelaksana masing-masing BPD melakukan yang terbaik. Sementara itu seorang tenaga kesehatan bernama Ahmad Kurniawan yang bertugas di Rumah Sakit Dr. Muhammad Anwar, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, juga meninggal dunia akibat COVID-19. Istri almarhum menangis histeris dan jatuh pingsan saat mobil ambulan yang membawa jenazah suaminya tiba di halaman Rumah Sakit Dr. Muhammad Anwar Sumeneb pada Senin malam. Para tenaga kesehatan yang lain pun ikut menangis dan berusaha menenangkan sang istri almarhum. Sebelum dinyatakan meninggal, almarhum Ahmad Kurniawan sempat dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramlan Surabaya selama delapan hari. Pihak Rumah Sakit mengungkapkan bahwa tenaga medis yang ada di Sumeneb sudah sangat kelelahan menangani pasien COVID-19 karena kasus COVID-19 terus naik signifikan. Bahkan dua rumah sakit rujukan COVID-19 sudah penuh. Memang tenaga itu kelelahan Pak. Tenaga kita itu kelelahan. Jadi tidak ideal sama sekali lebih banyak pasiennya yang diopeni daripada tenaganya. Jadi Mas Mawan ini kemarin itu katanya sakit, tapi dia punya niat kelelahan. Mas-mas semangatnya tinggi terus dia jatuh terus gitu. Di Rumah Sakit satu hari setengah ya, langsung kita rujukan ke LSHL. Mohon maaf, rujukan waktu itu penuh. Warga di Kota Probolinggo dan Kabupaten Sumeneb diminta untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Karena kasus COVID-19 di dua daerah tersebut terus meningkat signifikan. Di Kota Probolinggo, kasus COVID-19 mencapai 1.378 orang. Sedangkan di Kabupaten Sumeneb mencapai 1.130 kasus. Tim Liputan Kompas TV